Jamaah Umroh Al-Munah Wisata Alami kembali melakukan tour city ke tempat-tempat bersejarah umat Islam Minggu 1 Maret 2020 di Madinah Arab Saudi. Pada kunjungan kali ini seluruh jamaah diajak berkunjung ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, dan beberapa tempat bersejarah lainnya. Kepada CSN TV, Direktur Utama PT Al-Munah Wisata Alami Ustadz Haji Mubdiram Libani menjelaskan kondisi jamaah dan agenda ibadah yang melaksanakan jamaah Al-Munah di Madinah. Selain itu, Ustadz yang akrab di Sopah Haji Muda ini juga menyampaikan kondisi Madinah saat pemerintah Arab Saudi melarang sementara ketibaan jamaah dari luar negara yang berkunjung ke negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tempat di hari Minggu, tanggal 1 Maret. Alhamdulillah para jamaah diberikan kesempatan untuk bersejarah di tempat-tempat bersara jarah di kota Madinah. Termasuk adalah Masjid Pertama, Masjid Kuba, Masjid Kuba, Masjid Kepelaten, Masjid Sabah, dan lain sebagainya. Sambil berbelanja, makanku rumah. Alhamdulillah para jamaah dalam keadaan sehat walafiat dengan semangat dapat berjalan dan menikmati suasana indahnya kota yang Madinah yang penuh sejarah dan barokat. Alhamdulillah kondisi di sini sangat sepi sekali. Tidak seperti di bulan-bulan biasanya. Oleh dikarenakan penangkalan untuk masuk ke Saudi Arabia oleh karena virus corona saat ini. Mudah-mudahan suasana segera cepat pulih agar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dapat pergi umroh dengan lancar. Amin. Dan saya doakan kepada anda semuanya yang masih belum pergi umroh. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas dan bayang barakah agar dapat melaksanakan umroh dan menjadi taruh Allah di sini. Adapun yang sudah pernah pergi mudah-mudahan selalu dipanggil kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.